Musibah kebakaran Musibah kebakaran yang terbesar melanda pemukiman terjadi pada bulan Juli tahun 2018 di kawasan Ruli Beverly, Kampung Belian yang menghanguskan 300 rumah lebih. Sedangkan untuk kebakaran lahan yang berakibat luas terbilang tidak ada. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Batam, Azman mengatakan, untuk kesiagaan penanggulangan kebakaran yang terjadi, selain milik BP Batam, Pemko Batam telah menyiagakan sebanyak 12 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil rescue yang berada di 3 pos. 12 unit mobil pemadam ini terdiri dari 6 unit mobil fire dan 6 unit mobil tangki air. Selain kesiagaan di 3 pos pemadam kebakaran, Dinas Damkar dan BP juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang strategi penanganan awal, pencegahan dan deteksi dini bahaya kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, masyarakat bisa segera menghubungi nomor telepon pos pemadam di 0811 774 700. Samping itu juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan di Pemadam Kebakaran ini kan lebih jantung kepada pencegahannya. Pencegahan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kebakaran itu. Kita juga punya petugas di lapangan, kita punya 3 pos yang 7-8 jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita himpah pada masyarakat untuk pertama tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan menimbulkan bahaya kebakaran, terutama di rumah sendiri di pemukiman. Musibah kebakaran besar di pemukiman yang terjadi di Batam selama tahun 2018 antara lain, kebakaran di kawasan pemukiman Kampung Belian menghanguskan sekitar 300an rumah, di Batu Ampar 1 rumah yang menewaskan 6 anggota keluarga, 19 rumah di Bukit Senyum menewaskan 1 warga, 6 rumah beserta panti asuhan di Bengkong, dan kebakaran yang melanda 20 rumah di Tiban. Umumnya kejadian ini diakibatkan oleh kelalaian manusia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.